Ho ho ho, kembali lagi di Yes Your Grace Dimana aku menjadi raja Di dalam kerajaan yang akan diserang oleh bandit ini Sekarang adalah minggu keempat atau bulan pertama Dari 12 bulan sebelum aku diserang Jadi kita harus manfaatkan waktu dengan baik, oke? Jendral, dia menemukan anak yang minggu lalu Oke, cakep, bagus Jendral, kerja bagus Ada Raja Thalys Uh, yang aliansi kita, guys Lah, 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 kenapa ini anakku? Papi, lihat apa yang dia perbuat Asal lihat telah menaruh faces Wait, faces apaan? Mataku sudah tercemari oleh ini Aku tidak mau membahasnya lagi Berani-beraninya kau menodai mataku Kamu nggak lihat kita ada tamu, ha? Balik lu ke kamar Berani-beraninya mencemari mataku, guys Ayo, kita bakal ke council room dulu, guys Untuk berbicara dengan Raja Thalys Jadi begini, Raja Thalys Jadi karena kita udah di ruangan ini Aku ingin berbicara langsung aja, ya Aku membutuhkan pasukan Para bandit bernama Radovia itu Telah mengancamku Hah? Radovia? Di sini? Mereka bahkan bukan pasukan Cuma orang biasa Gini deh, gini deh Aku kasih kamu 3000 pasukan, oke? Tapi kamu juga bantuin aku Anakku yang namanya Ivo ini Sedang merengek mulu Pengen dapetin istri Gimana kalau misalnya Lorzulia Jadi istrinya anakku, ya? Hmm, jadi aku dapet pasukan Tapi aku harus memberikan anakku Untuk dinikahkan Wah, terdengar normal Untuk jaman-jaman pertengahan Seperti ini Oke, fine Tapi kamu harus tambahin Satu jenderal, oke? Wehe, dapet, guys 3000 Dan jenderalku dibayarin sekarang Sip Terdengar seperti ayah yang jahat Menjual anaknya sendiri Tapi tidak masalah, guys Ini jaman pertengahan Ini normal, oke? Wow, sekarang waktunya Untuk kesedihan dulu, guys Oh, sebentar Ini mana? Ah, Lorzulia Anakku yang gue cinta Wab, sepertinya aku harus memberitahu sesuatu Sorry, ya What do you mean? Aku gak dikasih kesempatan buat berpendapat, gitu Well, kalau misalnya kamu gak nikah Kita bakal dihancurkan Jadi pilihannya sepertinya Ya, udah-udah cakep sih buat aku Jadi aku bakal dikorbankan Ah, ayah jahat Dan anakku sekarang membenciku, guys Bagus Hah, punya anak itu susah, guys Well, tapi sepertinya kesalahanku sendiri sih Aku menjual anakku ini, ya, sepertinya Oke, duduk lagi Selanjutnya siapa? Lord Eton Oh, anakmu udah balik, ya Dan dia pengen ngasih aku beberapa duit Untuk ucapan terima kasih Oke, thank you Dapet berapa sih, ya, Bang? 14, lumayan sih sebenernya Sekarang waktunya bicarain sama istriku, guys Beh, bentar Evil Lah, bagus dong Dan istriku malah lebih excited daripada aku Untuk gak gak dimarahin Later that night Ah, wait Apa-apa yang terjadi? Malam-malam gini siapa, ha? Yang mulia, pasukan Radovia telah terlihat Waduh, waduh, waduh Ayo, ayo, coba, coba, coba Jendral, Jendral Panggil Jendral Wah, ngeri ini, guys Perang akan segera terjadi, ya Well, tapi sebelum itu Kita harus mernikahan dulu, nih Beli bunga Beli gaun Dan sewa bed Duetku abis Bagus Jendral, apa yang kamu dapatkan? Radovian telah berkema di sekitar kastil kita, yang mulia Mereka sedang merencanakan gerakan selanjutnya Jadi ini adalah kerajaanku Dan pos-pos ini adalah milik Radovian Coba kita hancurkan yang utara dulu, kali ya Selidiki, Jendral Selanjutnya, selanjutnya Yang mulia, anakku telah ditemukan Ini, ku beri sesuatu sebagai terima kasih Weh, dibikinin kue, guys Strawberry pie Ada merchan Oh, tavernnya udah jadi Thank you Satu gold every week Nice Eh, bentar Investasiku berapa sih? Menyewa orang Dan beli resource untuk bikin tavern Sounds good Let's go Eh, tapi ini duetku abis, guys Lah, ga worth it dong, berarti Aku mau tiga piece Nah, tuh Fair lah, ya Ya, pengen nipu, guys Parah Selanjutnya, passion ini meminta bantuan kepada aku Soalnya dia diserang sama monster Ini, ku kasih lima soldier Silahkan Lah, aduh Malah lima makanan lagi Eh, makananku kurang Well, ga masalah Aku masih punya apple pie, guys Oke, sekarang kita harus cari Lorzulia di mana, guys Di castle wall Hmm, dia ga ada di atas sana Oke, mungkin kita tanya Asalia Kamu tau kan Hati-hati ya, lo main pedang, ya Nih, ayo Kita sparring dulu, nih Let's go Nih Wow, keren, anakku Lorzulia ga ada di sini juga, guys Mungkin dia sembunyi, ya Kita kasih dia waktu dulu aja, ya Untuk sendiri sekarang Aku ga mau terlalu memaksa Nanti dia malah minggat, guys Minggu ke-6 Jendral, apa yang terjadi? Di utara banyak banget pasukan Radovian yang mulia Dan kita telah menyingkirkan mereka Weh, kerja bagus Kerja bagus, guys Selanjutnya, Pietro Apa yang kamu mau? Kemarin pada saat aku tidur Seperti ada seseorang di ruanganku Lah, lah, lah Apa sih ini orang? Tiba-tiba pergi Ini orang paranoid kayaknya, guys Katanya Liliannya nyala-nyala sendiri, gitu Hmm, aneh Aurelia, istriku Sayangku, kamu lihat Lorzulia Kayaknya masih di kamarnya, deh Nggak tahu, udah nggak pernah lihat, sih Ya, kasih waktu dulu aja, lah I don't know what to do, darling Pernikahannya makin dekat Ya, kasih waktu dulu, tapi ya Kasian anaknya Kita nikah paksa, guys Yang mulia Ada satu desa lagi yang telah di-rate sama pasukan Radovian Apakah kita harus membantu mereka? Yaudah, kirim jendralnya Jangan sampai ngancurin desa-desaku Yang mulia, aku membawakanmu cairan yang bisa menyembuhkan obat Dan aku hanya menjualnya untuk 5 gold Apakah aku terscam? Well, tapi 5 gold doang, silahkanlah ini Dapet potion aku, kayak seharusnya Lah, let me know if it works Aku juga penasaran soalnya Ya, kena scam bener kan aku Well, kayaknya tapi bakal berguna Semoga aja, ya Minggu ketujuh Ada person Yang bilang kalau misalnya airnya udah jadi Simp Apakah aku dapet duit? Lah, cuma 1 gold lagi Tapi nggak apa-apalah Kita terima lah, guys Investasinya nggak terlalu banyak soalnya Dan itu kan dibutuhkan In-nya Jadi yaudah Infrastruktur, oke Oke, selanjutnya ada orang mabuk ini Dia minta duit Minta 1 gold doang Dan dia pengen beli alkohol Pengen mabuk-mabukan lagi, lu Eh, bentar Katanya boost atau boots sih? Kalau boots, maku kasih nih 1 gold Nggak apa-apa lah Tapi jangan buat mabuk-mabukan ya Moga ini berguna, tapi guys Terus ini person lagi diserang Tapi kita nggak punya jendral untuk nge-defense, guys Yaudah, aku kasih 7 makanan ya Untuk kamu Semoga kamu beruntung tidak diserang lagi Terus ada merchant Dan dia telah dirampok, guys Bagus Kerajaanku sangat indah Disuruh ganti 12 gold Mau lah Yaudah Maaf ya Kamu sepertinya tidak bisa Ini kerajaanku malah sekarang diserang-serangin sama bandit-bandit aneh, guys Dan jendralku cuma satu Ini gimana ceritanya? Eh, gimana weddingnya? Apakah udah selesai? Loh, Sulia nggak pernah ngomong sama ibunya lagi, guys Waduh, ini minggat, kah? Dia juga nggak makan untuk beberapa hari Oh no Yaudah lah Aku-aku tutup patah Tutup patah Nih, cakep Dapet duit banyak nih Utang di bank juga udah lunas, ya Dan ini adalah minggu terakhir sebelum pernikahan Jendral, apa ini? Yang mulia Radovia menyerang lagi Tapi pasukan mereka tidak ada kesempatan melawan kita Dan desa sudah kita selamatkan, Yang mulia Bagus, bagus, Jendral Ini Pietro Ini kan orang gila yang paranoid kemarin, guys Yang mulia Aku mulai berpikir kalau misalnya kamu terlibat Hei, kenapa malah nyalain aku sekarang, ha? Aku, aku harus pergi Nah, apa sih? Nggak ngerti nama ini orang Nah, ada Lorsulia Akhirnya dia mau keluar Let's go Can you please come and meet me at the wall? Oke Lalu ada person yang terakhir Dan dia ingin membutuhkan bantuan Ayahnya sakit Dan Kamu butuh apa terus, ha? Oh, untungnya aku udah beli medicine, sih Nih, nih, nih Coba kasih ke ayahmu, ya Semoga Semoga nggak keracunan Oke, waktunya berdiri Dan pergi ke tempat wallnya Untuk pertemuan aku, Lorsulia Yang membenciku, guys Lorsulia Kamu Kamu nggak benci sama papi, kan? Iya kan, Lorsulia Kenapa, nih? I'm sorry, I shouted at you Nggak apa-apa I didn't mean it when I called you stupid Oh, nggak apa-apa Aku menyesal menghabiskan beberapa hari terakhir ini Marah-marah Bukan bersama kamu Nggak apa-apa, darling Nggak apa-apa I love you, papi Sial Aku juga sayang kamu, anakku Semoga kamu bahagia, ya I love you too, bro Oke Yaudah, tapi Tapi tetap Merit, ya Jangan sampai kabur, lu Kalau lu kabur, ntar Tentara-tentaranya Pada minggat, guys Jangan sampai itu terjadi, ya Sungguh momen ayah dan anak Yang sangat keren barusan, guys Aku harus cerita Sama istriku Hey Tuh, semuanya sudah ready Weddingnya Tinggal milih gaun Mau gaun yang mana, nih Enaknya, ya Ini terlihat keren, sih Nggak terlalu megah Ya, 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 ya 25 gold Buat ini, guys Oke, fine Bayar buat pernikahanan aku Eh, Raja Thalys Amah gimana? Kamu udah nemuin sesuatu Untuk nyembuhin ini, kah? Istrimu yang sakit Lah, bentar Harusnya tadi obatnya yang kukasih tadi itu Kukasih ke dia, ya Well, maafkan aku Aku lupa tentang istrimu Yaudah, guys Ini selesai week delapannya Duitku banyak banget sekarang Dan, ya Sekarang adalah Minggu Pernikahannya, guys Tapi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Kita bakal tonton Pernikahannya di episode depan Kalau misalnya kalian enjoy episode kali ini Jangan lupa buat like, subscribe, dan comment Oke Beritahu aku Kalau misalnya kalian pengen Lihat Yes Your Grace ini Sampai tamat Let's go Saya jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini And I'll see you guys In the next video Bye-bye, guys Tarik outro-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax